Itu dia! Jantung Li Yunxiao berdetak kencang. Pupil matanya mengerut saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi Li Huachi juga berubah serius saat dia perlahan berkata, Tahun pemakaman binatang? Pria di sebelah binatang iblis perak itu tersenyum dan berkata, Li Huachi, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu merindukan teman baikmu? Pria itu bersandar ringan pada tahun pemakaman binatang dengan ekspresi malas di wajahnya. Di belakangnya ada seorang pria tinggi tidak normal dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti orang kuat pada umumnya. Aura keduanya sangat mengejutkan. Setelah melangkah keluar dari terowongan spasial, langit di sekitarnya tampak terhimpit ke segala arah seperti selimut kusut. Li Huachi sangat terkejut dan berkata, Yaujin Liang, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Kamu bahkan membawa kunnu. Kalimat ini mengejutkan semua orang di sekitar dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini sebenarnya adalah Yaujin Liang, salah satu dari 10 Kaisar Wu yang bergelar, Kaisar Perintah Ilahi Wu, Yaujin Liang. Dia adalah satu-satunya penjinak binatang buas di antara 10 Kaisar Wu. Dikabarkan bahwa tahun pemakaman binatang di sebelahnya adalah eksistensi di puncak peringkat ke-9 dan sangat ganas. Siapa yang mengira bahwa dua Kaisar Wu akan muncul secara tiba-tiba? Butir-butir keringat dingin menetes dari dahi semua orang karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Yaujin Liang tersenyum tipis dan berkata, Saya di sini untuk mengurus beberapa masalah. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Dia memberi isyarat kecil dan kunnu di belakangnya menginjak ke bawah. Seluruh tanah bergetar dan bintang-bintang di sekitarnya berkelap-kelip. Tubuhnya yang besar berdiri di langit di atas kota Yan Wu dan memandang ke bawah seperti dewa. Kunnu membuka mulutnya dan berbicara seperti bel menyebabkan tanah bergetar. Ada sepasang saudara kandung bernama Meng Wu dan Meng Bai di mana kamu menyembunyikan mereka. Serahkan. Hati Li Yunxiao bergetar dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Karena mereka ada di sini untuk saudara Meng Wu, maka orang di belakang mereka, Aneh kenapa aku tidak bisa merasakan aura mereka. Hidung kunnu mengendus sekeliling seperti hidung anjing. Alisnya berkerut semakin erat. Dia berteriak ke arah langit. Tuan Yao, saya tidak dapat menemukannya. Yaojin Liang mengerutkan kening dan berkata, Tuan itu pasti tidak akan membuat kesalahan. Lihat lagi. Ya, kunnu mengambil beberapa langkah dalam kehampaan dan terus mengendus. Semua orang di kota Yan Wu basah oleh keringat dingin. Di bawah tekanan yang sangat besar itu, tidak ada yang berani bergerak. Dahiding Lingger juga berkeringat dingin. Dia menetap Li Yunxiao dengan gugup. Meng Wu dan kakaknya berada di Monumen Dewa Alam Semesta. Dia takut kunnu akan menemukannya dan Li Yunxiao akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, bahkan Qi Feng, Leng Xingbo dan seniman bela diri terhormat lainnya menahan napas, keringat menetes di pipi mereka. Ini semua adalah keberadaan yang legendaris. Kaisar Lirawu Li Huachi, Kaisar Manipulasi Ilahi Wu Yao Jin Liang, 10 pakar teratas dalam daftar peringkat langit dan bumi. Mereka benar-benar berkumpul di langit di atas kota Yan Wu, menyebabkan semua seniman bela diri merasakan darah mereka mendidih. Berapa banyak orang yang tumbuh dengan mendengarkan legenda 10 Kaisar Bela diri agung? Berapa banyak orang yang memperlakukan 10 Kaisar Bela diri agung sebagai tujuan yang ingin mereka perjuangkan? Selangkah demi selangkah, mereka berjalan menuju puncak seni bela diri. Saat ini, para legenda berada tepat di depan mereka. Ding Linger dan Luo Yunxiang saling berpandangan. Mereka memiliki perasaan yang berbeda karena hanya mereka yang tahu bahwa di bawah dua Kaisar Wu yang legendaris ini, ada Kaisar Wu Gufeiang lainnya. Ketiga Kaisar Wu berkumpul, tetapi pemandangannya seperti itu. Li Yunxiang juga melihat kedua orang di langit dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kunnu mengendus lama lagi, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Yao, sebenarnya tidak ada satupun. Ekspresi Yao Jinliang tegas dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia berkata, Kalau begitu, lakukan gerakan itu dan minta Tuan itu melakukannya secara pribadi. Ekspresi Kunnu berubah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, Ya, kedua telapak tangannya yang besar menyatu di langit dan kulitnya berubah menjadi ungu. Aliran Qi hijau meluap dari tubuhnya dan ekspresinya menjadi sangat hormat. Ekspresi Li Yunxiao dan Li Huachi berubah drastis. Ini adalah teknik doa, sebuah teknik yang memungkinkan Divine Sense dari sebuah pembangkit tenaga listrik turun. Segera, ekspresi Kunnu menjadi kaku, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Wajah aslinya yang lebar juga menjadi tidak jelas, sehingga menyulitkan orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Seolah-olah seluruh dirinya bukan milik dunia ini, memberikan perasaan seperti Fata Morgana. Anda, Li Huachi sangat terkejut. Sinar cahaya keluar dari matanya, menembus ruang waktu yang tak ada habisnya untuk menatap Kunnu. Dia berseru kaget. Kamu adalah Tuan Wei Qing. Wei Qing! Semua orang di bawah, selain Li Yunxiao. Bingung. Jelas sekali mereka belum pernah mendengar nama ini. Mereka semua merasa aneh kalau orang asing seperti itu bisa membuat sepuluh Kaisar Agung Wu yang legendaris mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu. Suara serius Genryu terdengar. Ini benar-benar orang ini. Nak, apa yang harus kita lakukan? Tangan Li Yunxiao juga dipenuhi keringat dan dia berkata dengan marah. Meng Wu dan saudara laki-lakinya ada di Monumen Dewa Alam Semesta. Saya harap dia tidak dapat menemukannya. Jika itu orang lain, Li Yunxiao akan merasa nyaman. Namun, perkataan orang ini membuatnya merasa tidak yakin dan cemas. Wei Qing mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara lemah, Li Huaqi, karena kamu sudah tahu ini aku. Kenapa kamu tidak segera mundur? Semua orang terkejut dan hati mereka dipenuhi keheranan. Siapa orang ini? Dia benar-benar membuat Kaisar Lirawu, Li Huaqi, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat langit dan bumi, mundur dengan cepat? Bukankah dia terlalu sombong? Ekspresi Li Huaqi berubah dan senyuman muncul di sudut bibirnya. Dia mengelus sitar dengan ringan, dan melodi yang jernih mengalir keluar, menyebar ke seluruh langit. Itu seperti cakrawala, kuno, dan tidak terdengar. Kamu ingin aku mundur, dan aku akan mundur? Jika kamu datang dengan tubuh aslimu, aku mungkin akan sedikit takut. Hanya beberapa gumpalan kehendak ilahi. Senyuman mengejek muncul di wajah Li Huaqi, dan dia berkata, Emp, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu wajah ketika saatnya tiba. Saya melindungi kota Yanwu hari ini. Jika kamu berani bertindak sembarangan, aku mungkin akan membunuh budakmu dan menghancurkan kehendak sucimu hari ini. Ekspresi Wei Qing tersembunyi di dalam kehampaan membuat orang sulit melihat dengan jelas. Tapi dia jelas-jelas sangat marah, dan dia mendengus marah. Ekspresi Yao Jin Liang juga berubah, dan dia dengan lembut membelai binatang awan pemakaman Laut Giok di sampingnya sambil berkata, sambil tersenyum ringan, Li Huaqi, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan tidak berani memberikan muka kepada tuan ini. Li Huaqi mencibir dan berkata, Yao Jin Liang, kamu awalnya adalah orang yang bebas dan santai. Mengapa kamu melayani tuan ini sesuai keinginannya? Yao Jin Liang tidak marah karena disebut pesuruh, dan dia berkata, sambil tersenyum ringan, setiap orang mempunyai cita-citanya masing-masing. Juga, tuan ini dan saya memiliki hubungan kerjasama, dan itu tidak seburuk yang Anda katakan. Sudah berapa tahun? Saat itu, aku kalah satu setengah langkah darimu, dan aku sudah lama ingin menemukanmu untuk berdebat beberapa kali lagi. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk berdebat setelah masalah ini selesai? Li Huaqi berkata dengan tenang, aku akan menemanimu kapan saja. Namun di kota Yanwu saat ini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk bertindak kejam. Ekspresi Yao Jin Liang berubah dingin, dan dia berkata dengan susah payah, kamu sendirian dan lemah, aku menahanmu. Di kota Yanwu, bukankah tuan itu masih berhak melakukan apa yang dia mau? Sedikit keganasan muncul di mata Li Huaqi, dan dia mengejek dengan nada menghina, jika kamu dan aku bertarung dengan kekuatan penuh, wilayah-wilayah selatan ini mungkin akan langsung hancur. Pada saat itu, seluruh tiga negara di wilayah selatan akan langsung runtuh dari kehancuran. Alam bela diri surgawi, dan terseret ke dalam turbulensi kehampaan, miliaran nyawa akan hilang. Saya ingin melihat bagaimana Anda dan orang itu menjelaskan kepada dua penguasa lainnya, dan bagaimana Anda menjelaskan kepada seluruh dunia. Orang-orang di bawah ini berkeringat dingin ketika mendengar ini. Ini terlalu belebihan. Namun ketika mereka melihat ekspresi serius Yao Jin Liang, tampaknya memang demikian, dan mereka langsung tersenggang. Dikatakan bahwa di masa lalu, untuk memperjuangkan gelar salah satu dari sepuluh Kaisar Wu, seluruh tempat suci telah dihancurkan. Mereka selalu mengira itu hanya legenda, tapi sekarang sepertinya itu benar. Seluruh langit sunyi, seolah semuanya menjadi sunyi. Wei Qing membuka mulutnya, dan dia masih berkata dengan suara samar, Aku hanya akan membawa dua orang pergi, dan aku tidak akan menyakiti mereka. Li Huaqi mengerutkan kening. Sejak Wei Qing berbicara, dengan statusnya, dia secara alami tidak bisa berbohong, jadi dia diam-diam berdiri di udara dan menatap. Dia juga sangat penasaran siapa yang bisa membuat Yao Jin Liang datang ke sini secara pribadi, dan sekarang menurunkan kehendak sucinya. Siapa yang begitu penting? Seluruh tubuh Li Yun Xiao menjadi dingin, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa keadaannya akan buruk. Namun di hadapan Wei Qing dan Yao Jin Liang, masih ada Burial Year Beast yang berada di puncak alam Jutian. Dia hanyalah seekor semut, dan bagaimana dia berhak memilih nasibnya? Dia hanya bisa diinjak. Wei Qing mengangkat tangannya, dan kelima jarinya membentuk segel yang aneh. Sinar cahaya biru terpancar dari ujung jarinya, dan membentuk pola di udara yang tidak menyebar. Hati Li Yun Xiao tiba-tiba tenggelam. Pola ini adalah tanda Wei Qing, dan itu persis sama dengan yang ada di kedalaman kehendak ilahi Meng Wu. Bayangan jiwa Li Yun Xiao tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dia berkata dengan dingin, Jika kamu ingin membawa orang menjauh dari monumen ilahi semestaku, kamu harus menghancurkan dunia ini. Dia melakukan teknik evolusi ilahi yang hebat, dan lapisan pembatasan dipasang di sekitarnya. Perlahan-lahan, kahaya biru di tubuh Meng Wu meredup, dan dia kembali normal. Ekspresi Wei Qing berubah, dan matanya dipenuhi keheranan saat dia melihat ke arah kota Yan Wu. Bagaikan kapung yang meluncur di permukaan air, tatapannya menyapu seluruh tubuh semua orang. Setiap orang yang pandangannya tertuju sangat terkejut, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Seolah-olah semua rahasia di hati mereka telah terungkap. Hmpf, serangan mental semacam ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Li Yunxiao tertawa dingin di dalam hatinya. Ketika cahaya Wei Qing menyapu, seluruh tubuhnya langsung bergetar, dan dia berpura-pura sangat takut. Bahkan jiwanya mulai bergetar, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Tatapan Wei Qing menyapu, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tatapannya hanya tertuju pada Luo Yunxiao sejenak, dan dia berkata dengan heran, Sembilan yang energi esensial, Anda dari Istana Malam Ilahi. Seluruh tubuh Luo Yunxiao menjadi dingin, dan dia mengatupkan giginya saat dia berkata, Seorang murid Istana Malam Ilahi yang ditinggalkan tidak layak mencapai puncak. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan mereka memandang Luo Yunxiao dengan takjub. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya adalah eksistensi dari salah satu dari tujuh kekuatan utama. Bahkan ekspresi Li Huaqi dan Yao Jinliang sedikit berubah, dan tatapan mereka terfokus. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, guys. Terima kasih sudah menonton,